mau ngisengin mau ngisengin segiol lagi nih jadi itu ide-idenya kalau kita disini terus kita ngumpet di bagian sini yang gak bukan keliatan oke, mari kita coba sekali lagi hehehe, leboah makan dia dengan cuara ya kasihan banget ya jadi ini untuk kita mau kasih dia makanan klik kawan-kawan gua kira siapa cok lu beneran ternyata hari anjing coba ternyata ada yang enggak, gua tadi cuma yang tadi doang udah tadi ada anggibangmu anjing hehehe ada di sana kasian amet sih, udah kelaperan oke ya ha ha ya ha ini ketika hari ketiga dan ya ha ya ha ya ha ya ha oke ya ha ya ha ya ha ini yang ini 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 dia tuh ini dia tuh ada satu mouse dari Razer yang dia pengen banget dan itu belum keluar jadi kita masih nyari banget ini yang ini guys itu ini Pfeiffer P3 Pro Dan buat kalian yang cewek-cewek Kalian pasti suka banget sama ini Karena ini semua pink Dan aku kenal banyak orang yang suka banget Yang maniak pink tau gak sih Ini cocok sih buat kalian yang pengen Setup-setup pink atau setup-setup lucu Karena ini sangat keren Lihat Bahkan, 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 bahkan Bahkan, bahkan, bahkan Aku tahu kalian yang maniak pink Aku melihat kalian, jangan risau Dan kalian kalo mau tau Aku sama Razer, Tune itu bakalan ada Collaboration Buat giveaway kursi Jadi Please, keep in touch And stay tuned Karena kita bakalan ada banyak banget Project-project orang And I'm really excited And you guys should be too Guys, kalian tau gak sih Aku ke Razer headquarters ini Itu aku pake Celana yang mereka kasih Harusnya ada disini Is it here? Mana ya? Pokoknya aku pake celana Razer yang ini This one Ini ada tulisan Razer embossnya gitu lah Disini Ini sumpah Aku ngilar banget Sumpah Ini ada Babe This is their Like Clothing line Punya collaboration Ini keren banget Sumpah Like, look at this This is Kapan lagi ada yang punya Babe X Razer Man I used to be a huge fan of Babe And like This is why I'm fangirling so much right now And there's me Hello Hello Hey guys Detail Razer Razer Oh my god Oh my god Okay, for you guys Who's addicted to fighting games This is an arcade controller And you guys know what? It's called Kitsune It's called Kitsune So It's 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 me But I will play fighting games Maybe I should Like if you guys have any like Recommendation on fighting games I should play Maybe I will try it out So Let me know And this is to you Alright Oh ini yang diminta sama Azre Ini Azre kalo nonton ini Ini lu waktu minta ini Wait Come Let's go upstairs Is this actually Like plugged somewhere or something? Sorry? Is it like Oh really? Is it plugged? Wait, it should be plugged No There's a power cord There's a power cord Oh is it not plugged? Okay, power bank Oh power bank By the way Wait, I need to I need to Try to It's so soft I think I should need I need one of these in my room man I swear I think if I have like one of these No I would sleep in peace No? Remove the windows on both sides And construct a frame Using galvanized square steel We have space No worries man For this we have Is it? Oh shit Oh shit It's actually like It's very long Like the comparison of Eric And the Snacky Snack Is so big Yeah, there's like Yeah, and there's like This one The one that I use the photoshoot with So I've used the photoshoot with And the Snacky Snack Slippers If I don't know If I don't know At home Copy machine Oh it's working already Oh it's working already One shot If he gets too short I bet he will be like Hyper everyone Yeah Ice 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 This is the robot machine Look at this Hello Hello This actually reminds me of Eve From WALL-E You know Now these people are using robot Every single publisher Hmm And this is the Razor Cafe Is it? Yeah 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 Okay Okay So we're at the outdoor garden right now At Razor Ini itu Di lantai Di lantai 2 nya Razor And If you guys can see Jadi disini tuh banyak banget tanaman-tanaman Ini tuh It's very fresh And also like Kalo kalian stres kerja atau gimana Kalo di Jakarta kan pasti kayak pusing gitu Mau ngapain kan Disini kalian bisa pegang Okay Touch the grass guys Touch the grass This is how you touch it I bet you'll never do it That's why I'm touching it for you guys Remember to touch grass Okay? Okay 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 So Mereka baru aja Kasih kita ini And Tiba-tiba aku kayak mau nge-jim dong langsung Tiba-tiba jadi orang jim Tiba-tiba jadi orang jim Tapi kalian kalo liat disini Ini putih banget Gara-gara dia kan Kena matahari Kamu kena matahari disini jadi ke Bersatu dengan Background kan But yeah They gave us this And Kita baru aja Photoshoot kecil-kecilan Buka banyak Ini Buka-buka Suruti Hello What is good guys? Baru aja pulang Dari Reza headquarters And Ini lumayan banyak sih lootingnya So Tapi Aku belum bisa kasih liat Jadi nanti aku kasih liat Pas udah dirilis I'll post it on my instagram Back here My brother is playing Valorant Ya serius banget pokoknya And Aku abis ini Bakalan lanjut buat Spa Di Komoshambala 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 I think The name Tiba-tiba pulang Tiba-tiba pulang And yeah I'll Do another vlog About the spa Karena kemarin aku baru aja cobain spa yang ada di Gading Serpang Tangerang kan And I'll let you guys know Yang ini gimana Okay And I'll see you guys there And That's it for The Reza headquarters visit I am so happy And I'm so honored Sekarang kita lagi Nunggu jam 11.40 Buat turun ke bawah And Ya Kita spa dulu Nanti Jadi I'll let you know The treatment Itu gimana Aku gak tau ya Kayaknya badan aku sih gak digeprek lagi Tapi Harusnya ini tuh Lebih Apa sih belakang Cep 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 Dia habis nyambahin minuman Terus dia gak suka Oke And ya Dadah